Hai Finet Lovers, kembali lagi bersama saya Fenty di Youtube kesayangan kita, Finet Aciri. Di video kali ini, saya Fenty mengundang para orang tua yang ingin anaknya berprestasi kira-kira olahraga apa sih yang tepat untuk anak kita? Olahraga yang akan membuat anak anda makin berprestasi dan memboyong semua mendali, fiala, dan trofi. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan lebih lengkapnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Finet Aciri. Nah, buat para orang tua yang lagi bingung nih cari olahraga apa sih yang bisa membuat anak kita berprestasi, salah satunya kita sarankan itu adalah olahraga panahan. Kenapa olahraga panahan? Karena olahraga panahan adalah salah satu olahraga yang banyak manfaatnya, apalagi kita ajarkan anak kita di usia dini. Yuk intip beberapa manfaat olahraga panahan sebagai berikut ini. Yang pertama, olahraga panahan bisa melepaskan fokus. Melepaskan anak panah sampai melesat dan menancap di sasaran target itu bukanlah hal yang mudah. Pemanah harus benar-benar berkontrol... Pemanah harus benar-benar berkonsentrasi dan fokus saat melepaskan anak panah. Jika olahraga panahan dilatih pada anak-anak, akan meningkatkan daya fokus dan konsentrasi pada saat belajar. Yang kedua, olahraga panahan melatih kontrol keseimbangan. Beberapa anak terkadang mempunyai masalah dalam kontrol keseimbangan. Ternyata, olahraga panahan mengajarkan hal itu. Jika dilakukan rutin, olahraga panahan bisa melatih keseimbangan dan kontrol. Karena pada saat memanah, perlu sinkronisasi otot dan otak saat memegang dan membidik. Yang ketiga, olahraga panahan melatih mengontrol emos. Setelah fokus dan keseimbangan, seorang pemanah juga harus bisa mengontrol emosinya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, olahraga panahan juga melatih kepercayaan diri pada anak. Dalam olahraga panahan, dibutuhkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Dimana ketika anak sedang belajar olahraga panahan, ia ditantang berani memegang musuh dan melesatkan anak. Jika dilatih terus-menerus, keberanian tersebut akan tumbuh menjadi kepercayaan diri yang tinggi. Yang kelima, ini adalah yang terpenting bagi kita yang beragama muslim. Karena panahan itu adalah sunnah. Nah, itulah beberapa manfaat dari olahraga panahan. Sangat bagus bukan untuk membangun kepribadian anak sejak dini? Nah, tunggu apa lagi untuk para orang tua? Jangan ragu untuk mengenalkan anak kalian olahraga panahan. Nah, di depan saya ini sekarang sudah ada busur yang kita rekomendasiin untuk anak-anak. Yang pertama, kita punya dari Maximo. Maximo ini adalah busur rekomendasi yang cocok untuk anak. Karena keunggulannya itu tarikannya sangat smooth. Dan busur Maximo ini adalah busur kebanggaan V-Net Archery. Yang kedua, ini adalah dari WNS. WNS itu brand dari Korea. Brand Korea di mana dia itu dulunya adalah brand SF Archery. Jadi, ini tuh sama-sama dari brand SF Archery. Hanya rebranding aja. Sama-sama smooth dan sama-sama rekomendasi untuk anak-anak. Klain busur, semua aksesoris panahan. Tersedia ready stock hanya di V-Net Archery. Baik itu di e-commerce, di website, atau kalian juga bisa chat admin kita di sini ya. Buat kalian yang mau langsung datang ke toko, bisa kalian kunjungi toko kita yang di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Dan kalian yang belum bisa mampir ke toko kita, jangan ragu juga untuk WA kami. Bisa konsultasi, bisa tanya-tanya harga, dan segala macamnya. Buat kalian yang suka dengan materi video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa nonton video ini. Dan jangan lupa tonton video lainnya di sini.